Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di youtube channel ini-ini Nah di video kali ini aku mau membuat kuih tradisional Ini adalah kuih dadar gulung isi unti kelapa Dan disini bisa kita lihat ya teman-teman, kuenya berpori, sangat cantik banget Kuih ini bisa dijadikan ide jualan ataupun dijadikan suguhan Nah untuk cara kubingnya gimana, kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya, terima kasih Bahan unti kelapanya disini ada 350 gram kelapa parut atau setara 1 butir ya Ini adalah kelapa setengah tua Selanjutnya ada 150 gram gula merah yang sudah kita sisir 3 sendok makan gula pasir 1 lembar daun pandan 1,5 sendok teh garam Dan 100 ml air Oke lanjut, sekarang kita siapkan saucepan atau panci Lalu masukkan gula merah Selanjutnya kita masukkan gula pasir Daun pandan Garam dan juga air Dan ini akan kita masak sampai seluruh gulanya larut Sambil kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman Mengaduknya sambil sedikit kita tekan seperti ini supaya gulanya larut merata Setelah mendidih dan gulanya larut sempurna, sekarang kita matikan api kompornya Kemudian ini akan kita sisirkan terlebih dahulu Sekarang disini aku siapkan teflon Lalu kita akan sangrai kelapa parutnya terlebih dahulu Kurabi selama 5 menit ya teman-teman Sambil terus kita aduk, kita bolak-balikan seperti ini Dan dia setelah kesat kayak gini atau setengah kering ya teman-teman Sekarang kita akan masukkan gula merah yang tadi kita larutkan Ini sambil kita saring Kemudian ini kita campurkan rata Lalu kita masak sampai sedikit mengering ya teman-teman Dan ini bisa kita lihat ya teman-teman Untik kelapanya sudah tercampur rata Dan ini sudah kelihatan kering Sekarang aku mau matikan api kompornya Kemudian untuk kelapanya ini kita sisirkan terlebih dahulu Untuk bahan kulitnya disini sudah kita siapkan Ada 250 gram tepung terigu protein sedang 2 sendok makan tepung kanji Setengah sendok teh garam Pasta panda nanti kita gunakan secukupnya Kemudian ada 1 saset santan instan Kemasan 65 ml 2 sendok makan minyak goreng 1 butir telur Dan ada 600 ml air Sekarang kita siapkan wadah Lalu masukkan tepung terigu Masukkan juga tepung kanjinnya Masukkan juga garam Kemudian santan instan Disini aku menggunakan kara ya teman-teman Ini yang kemasan 65 ml Lalu 1 butir telur juga aku masukkan Kemudian akan kita aduk menggunakan whisker seperti ini Sambil kita tuangkan airnya sedikit demi sedikit Kita aduk sampai tercampur rata Sampai tidak ada terigu yang mengkumpal atau bergerindil Selanjutnya aku disini menambahkan pasta pandan secukupnya Lalu masukkan 2 sendok makan minyak goreng Lalu kita aduk lagi sampai seluruh bahan benar-benar tercampur rata Nah ini sudah selesai Sudah tercampur rata Sekarang sudah siap kita cetak ya teman-teman Nah disini aku sudah memanaskan teflon Dan untuk teflonnya ini tanpa olesan apapun Nah kalau kalian ingin dadar gelunya berpori Pastikan teflonnya benar-benar panas ya teman-teman Dan dia berbunyi seperti ini begitu kalian tuangkan adonannya Disini aku memasaknya menggunakan api sedang Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil Lalu setelah matang dia akan mudah dikoyang-koyang seperti ini Tidak lengket Kita taruh di piring seperti ini Kemudian ini akan kita cetak sampai seluruhnya selesai ya Selanjutnya kita akan kasih unti kelapa seperti ini Untuk seberapa banyak terserah kalian ya teman-teman bisa dikira-kira Selanjutnya untuk cara melipatnya kalian bisa lihat di video ya Nah jadinya seperti ini ya teman-teman Pori-porinya sangat kelihatan Dan ini akan kita lakukan sampai seluruhnya selesai ya Nah ini dia kuit tradisional kita sudah jadi Ini adalah kuit dadar gulung berpori yang sangat cantik banget Dan untuk rasanya ini juga sangat enak sekali Manisnya pas, tidak bikin enak Oke sekian dulu video hari ini ya teman-teman Selamat mencoba Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol notifikasinya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Yuni Yuni Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih